Intro Uji coba kapal selam Alugoro akan selesai pada bulan Juli 2020 Kapal selam KRI Algorom 405 bersandar di pelabuhan Tanjung Wangi Kapal tersebut memiliki panjang 67 meter Kapal itu hadir di Banyuwangi dalam rangkasi acep dan tes SAT atau uji coba Kapal diesel elektrik tersebut merupakan joint production Antara PT Park Indonesia Persero dan Daewoo Sea Building and Marine Engineering KOLTD atau DSME Korea Selatan Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut P Yuyus As Yainal mengungkapkan Pelabuhan Tanjung Wangi dipilih sebagai tempat bersandar karena lokasinya sangat strategis Dari segi kesiapan dan keamanan dermaga sangat mendukung Kebunuhan logistik maupun transportasi menuju Banyuwangi sangat mudah dijangkau Kata Yulius Kapal selam KRI Algorom 405 Lanjudia merupakan kapal baru dan pertama di Indonesia Saat ini kapal tersebut sedang menjalani kegiatan uji coba Setelah melewati tahap uji coba baru Akan dirismikan dan dijerahkan kepada TNI AL jelasnya Genial Manager PT Pelindo 3 Persero Cabang Tanjung Wangi Moh Nizar Fauzi menambahkan Pelabuhan Tanjung Wangi mendukung penuh kegiatan uji coba kapal selam Aluguru Pelabuhan Tanjung Wangi memiliki dermaga Dengan kedalaman kurang lebih 14 LPS sangat siap untuk sandar kapal selam terangnya Uji coba kapal selam Aluguru ini diperkirakan selesai pada bulan Juli 2020 mendatang Imbuhnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.